Assalamualaikum Wr Wb Halo guys, balik lagi sama aku PR Ilahi Nah di video kali ini aku bakal ngasih informasi ke kalian nih Beberapa penyebab yang bisa ngebikin kalian gagal di SBMPTN Bahkan ada beberapa diantaranya yang bisa bikin kalian langsung didiskualifikasi Atau langsung dikeluarkan dari ruangan Yuk langsung aja kita simak Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Oke, untuk penyebab yang pertama adalah foto kalian di kartu ujian tidak terlihat jelas Jadi buat kalian nih yang mau memasukkan foto ke kartu ujian diperhatikan baik-baik ya Salah satunya wajah kalian harus terlihat dengan jelas Jangan sampai kalian lupa melepas masker dan lain sebagainya Atau mungkin salah memasukkan foto bisa jadi foto keluarga, foto selfie, atau foto tampak saping maupun belakang Nah ini diperhatikan baik-baik karena biasanya akan ada petugas khusus yang akan memeriksa kartu tanda ujian kalian Dan perlu diketahui lagi kalau semisal foto kalian tidak terdeteksi Kalian bisa langsung didiskualifikasi atau dalam artian kalian dikeluarkan dari ruangan So kalian gak bisa ikut ujian SBMPTN Nah yang kedua adalah kalian membawa ponsel ke dalam ruangan Jadi untuk kalian semua kalian harus tahu apa aja aturan-aturan yang harus kalian taati ketika kalian akan mengikuti ujian SBMPTN Jadi salah satu aturannya adalah kalian tidak boleh sama sekali membawa alat komunikasi ke dalam ruang ujian Dan kalau kalian ketahuan dan menggunakannya kalian bisa langsung dikeluarkan dari ruang ujian loh Nah jadi untuk penyebab yang ketiga adalah kalian memfoto soal-soal ujian Perlu kalian ketahui bahwa di dalam ruang ujian kalian tidak diperbolehkan untuk memotret soal ujian Baik itu untuk disimpan sendiri maupun disebarluaskan Itu diperhatikan baik-baik karena kalau kalian ketahuan kalian bisa langsung didiskualifikasi dari ujian SBMPTN Nah penyebab yang selanjutnya adalah kalian mengobrol dengan sebelah kalian Nah ini dihindari teman-teman ya Jadi kalau kalian nih misal nggak bawa alat tulis itu jangan sampai Jadi untuk kalian yang mau ujian SBMPTN perhatikan baik-baik kelengkapan alat tulis kalian Dan semisal kalian udah kehabisan waktu nih misal kalian udah selesai ngerjain dan masih ada sisa waktu Jangan sampai kalian gunakan untuk ngobrol dengan teman sebelah kalian Mending kalian gunain waktu sisanya untuk ngoreksi jawaban-jawaban yang udah kalian inputin Nah untuk selanjutnya adalah kalian terlalu terpaku pada soal-soal yang sulit Nah ini sangat dihindari sekali karena apa jadi di SBMPTN nanti aku punya saran nih buat kalian Yaitu kalian utamakan mengerjakan soal-soal yang mudah dulu baru kalian fokus ke soal-soal yang sulit Nah emang sih boleh banget kalian mencoba untuk mengerjakan soal-soal yang sulit karena itu nanti skornya besar Tapi kalian juga harus punya alokasi waktu untuk mengerjakan soal-soal yang lain Jangan sampai di waktu yang sudah dialokasikan tersebut kalian kehabisan waktu hanya untuk fokus ke soal yang sulit tersebut Padahal belum tentu kalian dapat mengerjakannya sampai akhir Nah hal selanjutnya nih yang bisa bikin kalian bubar banget atau mungkin gagal di SBMPTN adalah Kalian merasa gugup pada saat ujian Nah ini dihindari ya teman-teman ya Jadi mungkin untuk kalian yang mau melaksanakan tes SBMPTN jangan lupa untuk berdoa dulu Dan usahakan keadaan kalian dalam keadaan yang relax, fresh dan juga sehat Jadi jangan sampai karena gagal fokus ini bikin kalian gak fokus nih ketika mau ngerjain soal ujian Gak cuma gak fokus aja bisa jadi pelajaran-pelajaran, teori-teori dan juga materi yang udah kalian pelajarin Itu bener-bener blank dari pikiran kalian Nah untuk penyebab yang terakhir adalah kalian mengambil jurusan tidak dari hati kalian tapi karena gengsi atau mungkin terpengaruh oleh lingkungan sekitar Jadi saran banget nih buat kalian yang mau ngambil jurusan prodi apapun dan juga di universitas manapun Dan perhatikan bahwa jurusan tersebut itu memang adalah jurusan yang sesuai dengan passion kalian dan kemampuan kalian Jangan sampai kalian mengambil jurusan yang itu tuh sebenernya kalian gak suka dan menurut kemampuan kalian kalian juga gak mampu ada di jurusan itu Jangan sampai hanya karena gengsi dan juga mungkin pengaruh omongan dari teman-teman kalian Kalian memaksakan kehendak kalian hanya untuk menuruti gengsi kalian Oke sekian informasi dari aku guys semoga membantu banget buat kalian ya Sukses ujannya di SBMPTN nanti jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan berdoa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh